Penertiban pedagang kaki lima di kota Tegal, Jawa Tengah pada Senin Sore diwarnai kericuhan. Belasan petugas Satpol PP terlibat keributan dengan sejumlah PKL yang memprotes larangan berjualan. Keributan antara sejumlah PKL dengan belasan Satpol PP ini terjadi saat penertiban PKL di kawasan Taman Pancasila, kota Tegal, Jawa Tengah, Senin Sore. Keduanya terlibat adu mulut dan saling dorong. Jadi saja keduanya terlibat baku hantam jika tidak segera dilerai oleh polisi. Kericuhan bermula saat para PKL mempertanyakan larangan berjualan di kawasan Taman Pancasila. Para PKL menilai Satpol PP mengingkari surat pernyataan yang telah ditandatangani bersama, yang isinya mengijirkan PKL berjualan di kota Tual, asalkan lapak tidak lebih dari 3 meter. Namun saat ditunjukkan surat pernyataan itu, malah dibantah oleh Satpol PP sehingga memicu kericuhan. Tentuannya kita tidak menentu apa-apa, Pak. Kalaupun kita memang tidak boleh dagang, carikan tempat yang kita bisa buat berdagang, Pak. Mungkin kita dikutus di sini dikutusnya tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada apa-apa. Apa mereka yang harus makan? Apa PKL yang tidak boleh makan? Kita tidak mau dibangun monggo, semangat yang bagus kota Tegal, kita senang. Nanti kan pikirkan rakyat, pikirkan dampaknya yang PKL yang lagi digusur, jangan semena-mena. Kepala Satpol PP kota Tegal, Hartoto, yang memiliki penertiban, sempat menjadi pelampiasan emosi seorang PKL. Sementara itu, menurutnya, pihaknya hanya menegakkan aturan terkait larangan berjualan di trotoar dan berjalan, bermasuk di kawasan Taman Pancasila. Berdasarkan peraturan Pali Bukar Tegal nomor 1 tahun 2022 tentang kawasan pedeskirian. Jadi, di kawasan Pancasila ini, sesuai perwal tersebut, tidak diperkumpulkan adanya aktivitas perjualan dari masyarakat. Pertama di tempat pasung, seperti perkeluar dan perjalanan. Para PKL menolak larangan berjualan di kawasan Taman Pancasila, karena Pemkot tidak menyediakan lahan sebagai solusinya. Sedangkan para PKL mengaku sudah berpuluh tahun berjualan di kawasan tersebut, sebelum adanya Taman Pancasila. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, melaporkan.